Assalamualaikum anak-anak Waalaikumsalam Ibu Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Alhamdulillah Ibu, baik Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur ya Terima kasih ya untuk ketepatan waktu kalian Untuk hadir di pertemuan kali ini Ibu akan memberikan link absen terlebih dahulu ya di grup Silakan anak-anak dicek dan diisi ya Baik Ibu Jika ada kendala, kasih tahu saja ya Sudah, sudah semua Sudah Ibu Alhamdulillah Ya baik anak-anak Marilah kita awali Kegiatan belajar-mengajar hari ini Dengan berdoa terlebih dahulu Siapa yang ingin memimpin berdoa Kita Baik teman-teman Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Mari kita berdoa menurut Kegiatannya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Memberi salam Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jeta sudah memimpin doa teman-temannya Tujuan kita berdoa Supaya pembelajaran kita hari ini Diberikan kelanjaran dan kemudahan Serta jenis yang diperoleh dapat bermanfaat Untuk kita semua Nah Jadi Ibu akan menampilkan PPT Sebelum menuju Kepembelajaran Kita menyanyi dulu ya Lagu Garuda Pancasila Harus tetap semangat ya Walaupun siang hari Nah materi kita kali ini Akan membahas tema 6 Yaitu panas dan perpindahannya Subtema 2 Perpindahan kalor di sekitar kita Nah tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama Siswa dapat mengetahui pengertian Dari perpindahan panas Yang kedua Siswa dapat memahami Perpindahan panas secara Konduksi, konveksi, dan radiasi Ketiga Dengan melakukan percobaan Menggunakan sendok dan air panas Siswa mampu membuktikan Perpindahan kalor Secara Konduksi, secara mandiri Nah disini ada teks Ada yang Mau membantu Ibu Untuk membacakan Ayo silakan Saya Ibu Ya Silakan Hari ini Siti libur sekolah Siti dan Ibu Memasak bersama Di dapur Siti membantu Ibu Membuat tumis kangkung Kesukaannya Dan Ibu Meletakkan wajan Di atas kompor Kemudian Menyalakan api kompor Tidak berapa lama Ibu menuangkan Sedikit minyak goreng Kedalam wajan Oke Ada lanjutannya Silakan Baca lagi nak Siti diminta Menunggu wajan tersebut Sampai minyak goreng Di dalam wajan Cukup panas Tidak berapa lama Timbul gelombang kecil Dalam minyak goreng Tapi Tua Siti tahu Bahwa minyak goreng itu Telah cukup panas Baik Nah Taukah kalian Mengapa minyak goreng Di dalam wajan tersebut Memanas Ada yang tahu Ada apinya Bu Di kompor Iya Minyak goreng Di dalam wajan tersebut Memanas Karena terjadi Perpindahan panas Atau kalor Ya begitu Nah disini Ada Roni ya Nah dia Bertanya nih Mengapa Api kompor Dapat memanaskan air Dalam panci Sehingga Sayuran yang ada Di dalamnya Menjadi matang Ada yang tahu Karena terjadi Perpindahan panas Iya Betul Ya Ketika kita Memasak sayuran Panas dari api Kompor Berpindah Ke dalam panci Kemudian Panas tersebut Berpindah Ke dalam air Sehingga Sehingga Air menjadi panas Dan sayuran Yang ada di dalamnya Menjadi matang Begitu Nah Letak matahari Dari bumi Sangat jauh Yaitu Sekitar 152.100 Kilometer Akan tetapi Panas dari matahari Dapat berpindah Atau merambat Ke bumi Sehingga kita dapat Merasakan hangatnya Sinar matahari Nah Selanjutnya Ini ada Pengertian dari Perpindahan panas Atau kalor ya Yang pertama Kalor Kalor itu Salah satu Bentuk energi Yang dapat Berpindah dari Satu sistem Ke sistem lain Akibat Akibat adanya Perbedaan suhu Nah Kalau perpindahan itu Sebuah perubahan Kedudukan Suatu benda Setelah bergerak Selama selang waktu Tertentu Nah Dan Pengertian Perpindahan kalor Itu Merupakan Proses Perpindahan Dari Reservoir Suhu Tinggi Ke Reservoir Suhu Rendah Sedangkan Pada sistem Termoditiman Nika Perpindahan Panas Merupakan Perpindahan Panas Menimitasi Batas Sistem Akibat Perbedaan Suhu Antara Sistem Dan Lingkungan Nah Panas Itu dapat Berpindah Dari benda Yang bersuhu Tinggi Ke Benda Bersuhu Rendah Nah Ini Ada Tiga Cara Perpindahan Panas Yang pertama Itu ada Cara Konduksi Yang kedua Cara Konveksi Yang ketiga Cara Radiasi Nah Kalian Udah pada Tahu Belum Apa itu Cara Konduksi Cara Konveksi Cara Radiasi Ada yang Sudah Tahu Belum Belum Baik Kita belajar Yang pertama Perpindahan Panas Secara Konduksi Perpindahan Panas Secara Konduksi Sama Saja Dengan Bisa disebut Dengan Perpindahan Panas Secara Hantaran Konduksi Adalah Perpindahan Panas Tanpa Disertai Perpindahan Jat Perantara Jadi Hanya Energi Panas Saja Yang Berpindah Gitu Perpindahan Panas Secara Konduksi Terjadi Pada Jat Padat Begitu Nah Ini contohnya Yang pertama Memanaskan Batang Logam Nah Bisa kita Lihat Kan ya Disitu Disitu Memanasinya Cuma Di ujung Nah Meskipun Hanya Salah satu Ujung Yang dipanaskan Namun Panasnya itu Akan menyebar Anak-anak Seluruh Bagian besi tersebut Sampai Ke ujung Yang tidak Dipanaskan Nah Makanya Itu membuktikan Bahwa Panas Itu Berpindah Melalui Perantara Besi Gitu Yang kedua Ada Setrika Listrik Nah Setrika Listrik Ini Akan Memindahkan Panas Dari sumber Panas Yang berasal Dari Energi Listrik Kepakaian Panas Berpindah Melalui Bagian Logam Yang merupakan Konduktor Nah Ini Yang Yang Sudah Di Tanda Panahin Tuh Selanjutnya Ada Mengaduk Kopi Panas Dengan Sendok Logam Nah Mengaduk Kopi Panas Dengan Sendok Logam Juga Bisa Kita Merasakan Panas Tersebut Gitu Kalau Didemin Gitu Karena Panas Tersebut Akan Menyeluruh Ke bagian Sendoknya Selanjutnya Nah Ini Untuk Memudahkan Kita Bagaimana Peristiwa Konduksi Nah Kita Juga Bisa Memperumah Mempamakan Dengan Kegiatan Memindahkan Buku Secara Estafet Yang dilakukan Oleh Kalian Dan Teman-teman Nah Buku Yang dipindahkan Secara Estafet Kita Mempamakan Sebagai Kalor Dan Orang Yang memindahkan Dan orang Yang memindahkannya Itu Kita Upamakan Sebagai Jat Perantaranya Gitu Paham Nak Baik 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 Disini Ketika Kamu Dan Teman-teman Memindahkan Buku Estafet Yang berpindah Itu Hanya Bukunya Saja Sedangkan Kamu Dan Teman-temannya Sebagai Perantara Tetap Diam Di tempat Tidak Berpindah Begitu Pula Dengan Peristiwa Konduksi Hanya Kalor Saja Yang berpindah Jat Perantaranya Tetap Di situ Nah Selanjutnya Ada Perpindahan Panas Secara Konveksi Nah Perpindahan Panas Secara Konveksi Juga Bisa Disebut Dengan Perpindahan Panas Secara Aliran Perpindahan Panas Secara Konveksi Ialah Perpindahan Panas Yang disertai Dengan Perpindahan Jat Perantaranya Jadi Jat Perantaranya Itu Ikut Berpindah Perpindahan Panas Secara Konveksi Terjadi Pada Jat Cair Dan Gas Nah Selanjutnya Ada Video Perpindahan Perpindahan Panas Secara Konveksi Dapat Kita Lihat Pada Saat Memasak Air Di Panci Air Yang Panas Terlebih Dahulu Adalah Air Yang Berada Di Bagian Bawah Panci Air Tersebut Mendapatkan Panas Dari Panci Yang Terkena Api Kemudian Air Yang Panas Akan Maik Dan Yang Dingin Akan Turun Begitu Seterusnya Peristiwa Konveksi Terjadi Selama Proses Memasak Air Baik Begitu Nah Nah Terus Ada Contoh Peristiwa Konveksi Contohnya Itu Angin Darat Dan Angin Laut Nah Kalian Tau Nggak Angin Darat Itu Apa Angin Laut Itu Apa Tau Nggak Kalau Angin Darat Itu Ada Di Malam Hari Terus Kalau Angin Laut Itu Di Siang Hari Atau Pagi Hari Ya Nah Ibu Jasin Lagi Betul Nah Jadi Angin Darat Angin Darat Adalah Angin Yang Bertiup Dari Darat Ke Laut Angin Darat Terjadi Karena Udara Di Darat Pada Malam Hari Lebih Cepat Dingin Daripada Udara Di Laut Sehingga Udara Yang Berada Di Atas Laut Akan Naik Dan Udara Dari Laut Udara Dari Darat Akan Menggantikan Posisi Udara Yang Naik Tadi Sedangkan Angin Laut Itu Angin Yang Bertiup Dari Laut Ke Darat Angin Laut Terjadi Karena Pada Siang Hari Daratan Lebih Cepat Panas Dibanding Di Laut Sehingga Udara Di Darat Akan Naik Dan Udara Dari Laut Akan Mengalir Ke Darat Menggantikan Tempat Udara Yang Naik Tadi Nah Keadaan Tersebut Digunakan Para Nelayan Untuk Pergi Melaut Pada Malam Hari Dan Kembali Lagi Ke Darat Pada Siang Hari Atau Pagi Tuh Lanjut Ya Nah Disini Ada Perumpamaan Lagi Jadi Perpindahan Panas Secara Konveksi Dapat Diumpamakan Dengan Kegiatan Memindahkan Setumpuk Buku Dari Satu Tempat Ketempat Lain Ketika Kamu Memindahkan Buku Tersebut Ketempat Lain Tentu Kamu Akan Ikut Bersama Dengan Buku Buku Tersebut Gitu Selanjutnya Ada Contoh Contoh Peristiwa Konveksi Ini Yang Pertama Ada Asap Serobong Pabrik Yang Membumbung Tinggi Yang Kedua Ada Gerakan Balon Udara Nah Disini Ada Gambar Siang Hari Gitu Ya Nah Terus Ini Ada Pertanyaan Bagaimana Panas Matahari Dapat Sampai Ke Bumi Ada Yang Tahu Gimana Ada Ada Yang Tahu Nak Belum Tahu Ibu Belum Belum Dalam Atmosfer Termasuk Konduktor Yang Paling Buruk Nah Kalau Dari Matahari Pun Tidak Dapat Menghantar Secara Konveksi Karena Antara Matahari Dan Bumi Terdapat Ruang Hampa Yang Tidak Menghantarkan Kalor Jad 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 Kalau Dari Matahari Merampat Ke Bumi Tanpa Melalui Jad Perantara Nah Perpindahan Perpindahan Proses Perpindahan Kalor Yang Tidak Memerlukan Jad Perantara Disebut Perpindahan Secara Radiasi Nah Ini Contohnya Contohnya Itu Yang Pertama Badan Terasa Panas Dijekat Api Unggun Nah Kalian Pernah Kan Merasakan Ini Pas Pramuka Biasanya Ya Kan Ya Ibu Yang Kedua Pakaian Menjadi Kering Ketika Dijemur Di bawah Tarik Matahari Yang Yang Ketiga Menetaskan Telur Unggas Dengan Lampu Nah Itu Contoh-contoh Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Contoh Perpindahan Kalor Secara Radiasi Nah Kalian Perhatikan Ya Video Ini Nah Jadi Setelah melihat Video ini Ibu akan Menugaskan Kalian Kerja Kelompok Ibu Ibu Akan Kirim Terlebih Dahulu Ya Ininya Untuk Anggota Kelompok Nah Ibu Sudah Mengirimkan Nama-nama Kelompok Dan Anggotanya Kalian Nanti Akan Belajar Secara Insinkron Nah Jadi Kalian Nanti Berdiskusinya Lewat Whatsapp Gitu Jadi Kita Sudahan Gemitnya Nanti Kita Bergabung Lagi Disini Gitu Ya Nah Sebelumnya Ada yang Ingin Ditanyakan Terlebih Tentang Materinya Ada yang Ingin Bertanya Tidak Ada Oke Oke Anak-anak Ya silahkan ya Diisi LKPD-nya Ibu Sudah Mengirimkan Di Grup Baik Ibu Sudah 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 Kalian Sudah Kasih Lembar Jawabannya Ke Grup Nah Ibu juga Sudah Mengecek Dan Sudah Tahu Hasilnya Apa Sudah Terlihat Anak-anak Sudah Bu Nah Kalian Kan Isi Ini Anak-anak Nah Coba Satu Orang Presentasiin Yang Jawaban Ini Ayo Siapa Saya Ibu Ya Silahkan Yang Saya Rasakan Setelah Memegang Sendok Yang Dimasukkan Kedalam Air Hangat Adalah Sendoknya Terasa Hangat Seperti Hangatnya Air Ibu Bagus Terus Yang B Yang B Itu Ujung Sendok Yang Dipegang Terasa Hangat Karena Sendok Merupakan Salah Satu Konduktor Yang Mampu Menghantarkan Kalor Terus Terus Yang Ketiga Itu Peristiwa tersebut Termasuk Perpindahan Panas Secara Konduksi Karena Perpindahan Panas Terjadi Melalui Benda Padat Baik Pintar Ayo Tepet Tangan Buat Siapa Tadi Yang Pasentasi Cita Bu Ayo Tepet Cita A Plus Dari Penelitian Percobaan Tadi Yang Kalian Lakukan Di Sini Ada Yang Ingin Menyimpulkan Dari Percobaan Yang Tadi Kalian Lakukan Di Rumah Masing-masing Percobaan Sendok Ya Bu Iya Percobaan Sendok Dan Air Panas Silahkan Para Simpulannya Jadi Kesimpulannya Kalau Sendok Itu Ada Di Air Panas Itu Sendoknya Bakal Panas Juga Bu Karena Itu Apa Namanya Panasnya Berpindah Disertai Adanya Perantara Nah Itu Termasuk Kedalam Konduksi Bu Baik Terima kasih Farah Sudah Menyimpulkan Sama Sama Bu Baik Untuk Pembajaran Hari Ini Sudah Sudah Selesai Nah Ibu Akan Bertanya Lagi Ada Yang Ingin Ditanyakan Tidak Dari Materi Ataupun Percobaan Yang Tadi Ibu Aku Mau Tanya Ya Silahkan Apakah Misa Menghantar Panas Kain itu Tidak Tidak Menghantar Panas Dengan Baik Misalnya Serbet Yang Digunakan Untuk Memegang Pegangan Panci Yang Panas Terima kasih Ibu Ya Sama-sama Elisabeth Nah Jadi Pembelajaran Hari ini Sebelum Diakhiri Ada Ada yang Mau Ingin Menyimpulkan Apa Saja Yang Tadi Kita Pelajarin Yang Dari Awal Ya Silahkan Farah Jadi Tadi Itu Kita Belajar Perpindahan Panas Nah Ada Tiga Konduksi Konveksi Sama Radiasi Konduksi Itu Perpindahan Panas Tanpa Disertai Zat Perantara Contohnya Memanaskan Batang Logam Dan Setrika Konveksi Yaitu Perpindahan Panas Disertai Perantara Yaitu Zat Cair Dan Gas Contohnya Angin Darat Dan Angin Laut Yang Ketiga Radiasi Contohnya Api Unggun Bu Iya Mantap Farah Terima kasih Farah Nah Baik Ya Materinya Sudah Selesai Materi Yang Nanti Pembelajaran Selanjutnya Masih Akan Mengenai Kalor Ya Sebelum Mengakhiri Pembelajaran Kita berdoa Dulu Siapa Yang Ingin Memimpin Saya Ibu Ya Silahkan Para Duduk Siap Marilah Kita membaca Doa Sesuai Keyakinan Masing-masing Membaca Doa Dimulai Selesai Mengucapkan Salam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Anak-anak Tetap Semangat Dan jaga Kesehatan Di masa Pandemi Jangan Keluyuran Kemana-mana Kalau tidak Ada Kepentingan Yang Menjesak Baik Ibu Tutup Terima kasih Assalamualaikum Anak-anak Juga Waalaikumsalam 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 Terima kasih